Memperingatkan ancaman gelombang pandemi COVID-19, Koramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah melakukan komunikasi sosial Komsos kepada komponen masyarakat pada selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Danramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah, Mayor Zenitandrawideru, mengingatkan masih pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penularan COVID-19. Diketahui pula masih banyak warga yang mempertanyakan cara mendapatkan vaksin dan tak mengetahui adanya gebiar vaksinasi COVID-19 di kota Banjarmasin yang tengah dilakukan di delapan masjid setiap usai Tarawih. Dan Ramil pun mengerahkan para babinsa untuk ikut menyukseskan vaksinasi di tempat ibadah yang dilakukan hingga 30 April tersebut kepada masyarakat yang ingin bervaksin. Sejujurnya adalah pesan-pesan dari kumadu atas yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan apa yang menjadi kendala di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan bisa juga kita komunikasikan di sini. Untuk vaksinasi, kami memberikan informasi yang sudah diterbitkan, yang sudah ada melalui para babinsa. Jadi babinsa ini karena yang datang di tokoh masyarakat bisa menyampaikan lagi kepada warganya untuk supaya percepatan dalam rangka vaksinasi ini. Dengan tujuan komunikasi ini yang mereka tadinya tidak tahu harus vaksin kemana, kita kasih informasi. Sehingga mereka tadi sangat membantu sekali untuk pelaksanaan, percepatan vaksinasi. Terutama informasi yang sekarang ini yang begitu mendunia yaitu masalah COVID yang sangat bermakna. Karena untuk saya, saya pun sesuai RT di Queen Cirucuk, nanti saya informasikan kepada warga saya untuk bervaksin secepatnya. Karena warga saya juga yang menginginkan di mana bu tempatnya bervaksin sekarang bu. Kalau ditutup semua kan berbatasannya umur bu. Kalau ini kan tadi tidak ada betahan umur. Alhamdulillah ya itu informasi yang bermanfaat untuk saya informasikan kepada warga saya nanti. Selain pandemi dan vaksinasi, masyarakat juga diimbau tetap menjaga kondusivitas di tengah suasana politik yang kembali terasa. Dalam momen pemungutan suara ulang pemilihan wali kota Banjarmasin dan pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!